musik 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 di Jakarta, Setelah Bali jatuh naik moternya itu gimana gak? iya jadi kita itu kan kita itu kan ada 4 orang disini tuh naik moternya beda-beda jadi ada yang mobil motor custom, ada yang bawa Triumph, terus gue tuh bawa Ducati disitu Ducati yang baru 7 berapa gitu gue lupa nah disitu gue emang disuruh gue dateng ke Ducati seorangnya langsung disuruh milih yang mana dan bajunya yang mana makanya yang lain masih memakai baju yang sama gue gak bisa karena gue harus balikin gitu jaketnya dan disitu waktu lagi di Jogja di bumu pasir di situ kan pasir tuh dan sementara bannya Ducati itu kan beda ya, jadi licin disitu akhirnya gue jatuh, tapi jatuhnya bukan kadang pas lagi jalan jadi pas dia lagi mau markir jadi gak terlalu parah spion sama tangkinya agak penyok tapi itu udah diurus semua sih sama orang Ducati jadi katanya bukan moternya iya karena gini dulu gue sempur satu produksi sama DRB ada satu PH dan disitu dia tuh selalu nyuruh gue untuk main motor tapi gue gak ada tertarik ke sana nah akhirnya ada film ini gue dikasih liat scriptnya gak tau kenapa gue ngerasa kayak jadi selama gue riding itu pas bagian di Garut itu yang udah samping kanan kirinya sawah kayak apa ya kayak lu orgasmen sama silu maaf ya ini tuh rasanya riding yang bener-bener sebenernya gitu kalau misalnya lu riding cuma di dalam kota itu kayak gak ada rasanya apa-apa tapi kalau misalnya lu di luar kota itu beda banget feelnya itu rasanya sih berarti ini pertama kali riding keluar kota iya bener setiap ini kalau misalnya riding mobil itu seri kalau misalnya kayak Jakarta, Bali, Jakarta, Sumatera pegelnya kayak apa sih? nah kebetulan disitu kan pake van ya pak jadi kalau misalkan ada beberapa spot check point yang kalau udah kita jalan berapa kilometer terus pake towing jadi towing itu selalu ada jadi kalau misalnya ini riding secara 100% gak sih? sebenernya 70% sih riding 30% kita tidur di van beli motor baru juga? jadi beli motor juga? akhirnya aku bikin 3 aku bikin 3 jadi ada dari dulu tuh gue punya motor Bison, akhirnya gue bikin jadi custom terus ada juga batangan gitu jadi mesin-mesin BM 400 gue bikin juga terus yang satu lagi gue beli jahatnya tapi udah dijual tinggalin BM aja jadi jadi kalap gitu ya tapi masalahnya setelah itu udah jadi semua gak riding-riding karena emang gawe kan stripping terus gitu ya? setelah stripping itu mungkin ada waktu nanti ya setelah selesai stripping mungkin lo gak jadi ada waktu buat rencana buat riding setelah tanggal 3 ini gue langsung ke Bali tapi naik mobil oh gak jahat motor gak naik motor gak naik motor mungkin ada lagi bang ajab yang penyambi ya dijelajahi diarah mana lagi? karena kan ini jalan lagi nih dari Garut lagi ntar lewatin Dieng gue sih mana? gak tau sih makanya hari ini ada beberapa temen gue nanti bakal ngasih tau gue bakal jalan kemana aja gue kumpulin hari ini karena emang belum ketemu-temu dari kemarin jadi untuk kemana-mana aja sih belum tau untuk ke daerah apa ada kemungkinan gue pengen jelajahin sih di Kalimantan kenapa? karena gue belum datang kalau soal sih udah